Halo Sobat, kembali lagi di PopScience Channel, berbagi pengetahuan berbagi informasi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai teknologi masa depan ini akan kuasai dunia. Keberadaan robot sebenarnya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Namun dengan perkembangan ilmu robotika dan artificial intelligence, AI, akan ada banyak robot masa depan yang mengambil alih pekerjaan manusia. Bahkan beberapa contohnya sudah bisa kita temukan sekarang. Perkembangan robot tak bisa dibendung. Para ilmuwan dan ahli teknologi terus melakukan inovasi dengan membuat robot yang semakin canggih. Apalagi sekarang ini, hampir semua aktivitas dan kebutuhan manusia terbantu dengan sistem otomatisasi. Berikut ini beberapa teknologi masa depan yang akan kuasai dunia. 1. Artificial Intelligence Secara umum, AI merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Ilmuwan komputer Prof. John McCarthy diketahui sebagai tokoh yang memperkenalkan konsep AI pada tahun 1956. Ada empat komponen penting dalam sistem pakar yaitu basis pengetahuan, basis data, antar muka pemakai, mesin inferensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan fasilitas belajar mandiri merupakan komponen yang mendukung sistem pakar sebagai kecerdasan buatan tingkat lanjut. 2. Metaverse Metaverse adalah penggabungan antara dunia nyata dengan dunia digital. Metaverse menghasilkan sebuah ruang virtual di mana user dapat berinteraksi dan melakukan kegiatan sehari-hari seperti di dunia nyata. Dengan kehadiran metaverse ini tidak dapat dipungkiri kita akan dapat merasakan pengalaman baru dalam menjelajah dunia maya, Dengan menggunakan avatar hasil desain diri sendiri, kita dapat berinteraksi antar sesama pengguna baik itu dalam bentuk game, belanja dan lain sebagainya. 3. Internet of Things dan Semiconductor Mengacu pada jaringan kolektif perangkat yang terhubung dan teknologi yang memfasilitasi komunikasi antara perangkat dan cloud, serta antar perangkat itu sendiri. Secara sederhana, IoT adalah jaringan perangkat yang saling terhubung dan dapat saling berkomunikasi tanpa adanya interaksi manusia. Dalam konteks ini, perangkat dapat mencakup segala sesuatu mulai dari perangkat mobile, kendaraan, peralatan rumah tangga, hingga mesin industri dan infrastruktur kota. Internet of Things penting karena ia menyediakan data yang sebelumnya tidak dapat digunakan. Aplikasi IoT memasuki data perangkat dan memungkinkan Anda untuk memvisualisasi, menjelajahi, dan membangun analisis yang canggih seperti pembelajaran mesin di awan, cloud. Sementara itu semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik, karena konduktansinya yang dapat diubah-ubah dengan menyuntikkan materi lain, biasa disebut pendonor elektron. Semiconduktor digunakan pada berbagai alat semikonduktor. Nah itu dia Sobat, untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.